Intro Halo Sobat Instasport, apa kabar? Nah, pada pemberitaan kita kali ini, kita akan membahas dunia sepak bola nasional di mana? Ketika lemparan maut Pratama Arhan dibahas media Argentina, dikutip dari kompas.com Lemparan khas Pratama Arhan menjadi sorotan tersendiri di Argentina setelah La Albi Caleste berhasil mengalahkan Indonesia dalam laga FIFA Matchday Senin 19 Juni 2023. Lemparan jauh Pratama Arhan menjadi salah satu momen pertahanan Argentina dibuat pontang-panting oleh timnas Indonesia. Timnas Indonesia harus merelakan kekalahan 0-2 dari Argentina di Stadion Dolorabung Karno, Jakarta Senin. Meski kalah, pasukan Garuda beberapa turut membahayakan gawang Argentina yang dikawal Emiliano Martinez. Salah satunya adalah dari lemparan ke dalam yang dilakukan Pratama Arhan. Pemain asal Blora itu masuk ke babak kedua menggantikan Shine Patinama. Dari pantauan bolasport.com, sebanyak 4 kali Arhan melakukan lemparan jauh khasnya dari situasi throw-in. Percobaan pertama, bola berhasil disundul oleh Elkan Bagot, namun ditepis oleh Emiliano Martinez. Kemudian, di percobaan terakhir, Emiliano Martinez bahkan harus berjibaku sampai terjatuh untuk bisa menepis lemparan bola Arhan. Pasca laga, pelatih Argentina, Lionel Scaloni, tak menilai spesial lemparan jauh khas Arhan yang jadi juara buat timnas Indonesia. Kami bermain kompak dan baik dalam laga ini, katanya. Jadi, menurut saya tidak ada satu hal yang spesial dari Arhan. Dari awal, saya memang ingin memberikan kesempatan kepada pemain lain untuk melawan Indonesia, tambahnya. Meski Scaloni cuek, media-media Argentina justru ramai membicarakan Pratama Arhan. Daniel Avelaneda, jurnalis clarin.com, melalui akun Twitter pribadinya menyoroti lemparan Arhan yang membahayakan Argentina. Pertama, Arhan adalah spesialis mengambil lemparan ke dalam jarak jauh, ujar Daniel. Berdasarkan pengamatan di pertandingan tersebut, sesuatu yang dikhawatirkan oleh mereka adalah lemparan ke dalam yang sangat mematikan. Berdasarkan penuturan media masa Indonesia, saya menemukan fakta bahwa dua lemparan jauh membuahkan dua gol melawan Vietnam. Pemain belakang tersebut memiliki misil senjata anti-tank di tangannya. Tambahnya, media Argentina lain, TNT Sport juga menyoroti Arhan. Pratama Arhan yang luar biasa, back-kiri timnas Indonesia, tulisnya di akun Twitter. Menurut mereka, Pratama Arhan, pemain Indonesia yang bikin rumit Argentina dengan lemparan supernya, tulisnya. Back-kiri pertama Arhan, pemain yang paling membahayakan Albi Calesto, menggunakan teknik yang cukup mengejutkan untuk memberi umpan dari pinggir lapangan tambahnya. Oke guys, sekian dulu informasinya. Tapi ada informasi bonus nih untuk kalian. Di mana ada satu penonton yang nekat masuk ke lapangan dan meminta foto pada Garnaco. Dan ya, tentunya dia dapat fotonya ya. Nah, tapi di balik itu semua cowok ini atau penonton ini, dia itu memakai baju separoh Argentina, separoh Indonesia gitu kan. Bener-bener sangat unik sekali kan. Dan ya, sama sepul tiket di China kemarin ya. Para penonton atau supporter yang masuk itu, mereka dalam keadaan tersenyum bahagia gitu kan. Tapi apapun itu, selamat ya untuk masnya sudah mendapatkan foto. Tapi ya, apa yang dia lakukan tetap saja melanggar aturan ya. Takutnya kita tidak berharap apa yang terjadi kanjihan terjadi lagi. Tapi, ini adalah hiburan semata, so selamat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!